oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi nah gimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan pada sehat selalu selalu dimudahkan rezekinya ya jadi di kesempatan kali ini kita ngonten lagi teman-teman kontennya nyantai lagi kita bahas lagi mesin lagi teman-teman jadi yang sekarang saya akan rakit mesin yang Satri Yahyu yang kemarin yang sudah di upload teman-teman videonya teman-teman mungkin sudah pada melihatnya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk yang baru bergabung mudah-mudahan channel DNS Racing bisa memberikan manfaat bagi teman-teman pemula dua tak semua ya teman-teman oke sekarang apa namanya jadi ini kita lagi mau merakit teman-teman ini yang Satri Yahyu ini kita masih pagi jadi nah ini untuk yang piece air yang kemarin ini mau apa namanya mau di ketukang bubut krik asnya krik asnya udah dapet ini yang kemarin nah ini krik asnya tinggal di center ketukang bubut jadi stangnya diganti ya sama yang ini teman-teman nah sama yang ini yang ini kan yang bawaannya yang udah rubahan udah rubahan semua teman-teman dan ternyata ini juga tuh udah dikasih lem-leman krik asnya jadi udah pada dibolongin nah nanti ini yang ini kan baru dapet kemarin krik asnya jadi ini mau di pindahin stangnya jadi stangnya mau pake yang ini yang bawaan yang piece air yang kemarin dipindahin ke yang krik as pulkut ini teman-teman ini krik as pulkut juga yang bongkaran yang ada disini teman-teman kemudian ini mau dibubut pake kampas eper juga nah sekarang kita bahas ke Satria teman-teman nah ini teman-teman kita mulai dari krik as dulu ini krik as Satria yang kemarin pokoknya teman-teman yang udah nonton jadi ini kendalanya yang kemarin kan disini apa namanya untuk bagian dudukan lahir disini teman-teman nah dudukan lahirnya teman-teman disini ini dudukan lahirnya kan kemarin udah lecet jadi si lahir krik as ke asnya itu longgar disini ya ini kan harusnya sepan banget teman-teman jadi kalau misalkan longgar kayak gitu dia krik asnya goyang apa geter nantinya teman-teman jadi ini udah dilas bubut udah ditambah daging lagi ya nah untuk bagian sini ini dilas dilas lagi kemudian dibubut dan sekarang udah bagus lagi teman-teman ini udah tinggal pasang aja udah perat udah seret ya masukin lahirnya udah seperti normal kembali teman-teman nah kemudian stangnya untuk stangnya kan kemarin kena nah stangnya ini pakai NPP nah ini teman-teman ini stangnya pakai NPP karena yang ori cukup mahal juga lumayan mahal jadi ada dua tipe kalau yang ori itu ada yang bungkus putih sama bungkus coklat teman-teman kalau yang bungkus coklat murah sekitar 200 lebih cuma ya gak tau ori apa gitu ori kalau yang originalnya itu yang bungkus putih sekitar 505 ribu kalau gak salah kemarin cek di Shopee di Lucky Jaya Motor teman-teman nah itu sekitar 505 ribuan makanya ini untuk stangnya stangnya jadi pakainya yang NPP stangnya NPP juga lumayan bagus nah ini ini jadi tinggal pasang aja teman-teman nah ini kemudian ini untuk kampas kopling kampas koplingnya orangnya yang bawa ini untuk packing-packing semua orangnya yang bawa yang bawa ya nah ini untuk kampasnya pakai nepon kampas koplingnya nepon japan kemudian ada packing magnet tutup magnet packing blok bawah sama ini nanti lidah membrannya diganti lidah membrannya diganti lagi teman-teman pakai yang baru lidah membran kemudian packing set untuk blok bloknya bloknya udah di quarter juga bloknya udah beres nah ini bloknya teman-teman tuh bloknya udah joss udah bening udah kita quarter jadi pakai OS25 pistonnya pistonnya pakai NPP dan oh ya ini juga udah kita tuner teman-teman untuk bagian yang habis di quarternya disini ini kan pada tajam disini ya jadi ini udah kita radius nah ini nah teman-teman untuk yang kemarin ini untuk asgir depan nah untuk asgir depannya kan ini udah habis kita lihat disini tuh ini udah habis ini paling tinggal setengahnya jadi ini habis setengah teman-teman nanti kalau dibiarin ya lama-lama ini bisa habis dan nanti malah nggak bisa jalan untuk motornya jadi di gas diam aja ya di tempat jadi ini nanti gundul teman-teman dan ini udah kita ganti untuk asnya nah ini kita lihat teman-teman disini tuh ini udah diganti ya jadi ini yang baru teman-teman ini merek-merek lokal cuman ini saya bikin hardener disini teman-teman jadi ini diperkeras lagi di hardener ya di hardener lagi dikeras teman-teman biar si giginya lebih awet teman-teman untuk gear depannya kemarin nyari-nyari lumayan susah dan kebetulan disini ada ini lumayan bagus ini harganya saya dapat baru sekitar 200 ribu teman-teman nah ini jadi ini udah di hardener lagi udah di hardener diperkeras ya teman-teman agar lebih awet untuk bagian gear-nya tuh jauh ya bedanya ya jadi ini udah habis banget untuk as yang bawaannya udah habis ini tinggal kita rakit semua sih sebenarnya teman-teman motornya juga standar gak ada yang mau gak bloknya juga gak di porting sama sekali jadi motornya standar karet karet kopling udah diganti kemudian head juga udah kita bersihin teman-teman rengkes udah apalagi bahasannya jadi mungkin segitu ya kalau yang satria teman-teman gak ada yang spesial untuk bahasnya apa ya bingung ini karena bloknya bloknya blok standar bloknya gak di porting ya paling tadi cuma untuk di tambal krik as tambal asnya doang oke udah ini pistonnya pake npp paling tinggal kita rakit aja nanti mudah-mudahan hidupnya halus suaranya halus mesinnya halus tinggal kita setting setting aja teman-teman nah jadi untuk pemasangan lahir krik as teman-teman saya biasa ini jadi ini nanti dipanasin dulu dipanasin kemudian lahirnya tinggal dimasukin sini lahirnya jadi gak sistemnya gak saya getok kalau digetok nanti lahirnya berubah juga teman-teman takutnya lahirnya juga kena lagi kalau digetok gak awet kemudian disini nanti bisa kena malah longgar tapi kalau dipanasin nanti dia memuai kemudian udah dingin jadi dia keras kembali sama nyatu sama apa namanya lahir lahir nah oke tinggal kita rapit aja nah oke teman-teman ini satrianya alhamdulillah udah naik tinggal dihidupin aja lagi pasang dulu karbu sama bobo stoke berarti sekarang teman udah beres gak ya udah beres karbu udah terpasang rapih karbunya udah terpasang teman-teman kemudian udah pada bersih semua udah pada bersih ini tinggal kita hidupin aja teman-teman jadi yang kemarin kan suaranya bunyinya berisik banget parah banget dan sekarang kita akan coba hidupin gimana untuk suaranya coba kayak mungkin sambil rayon suaranya halus teman-teman общah ya kalau nah oke untuk kan ya kan k mal h per kung ber Nah oke ini tinggal Di rayon aja teman teman Untuk satrianya orang berbas Jadi nanti di rayon dulu Nanti kalau udah agak Ringan pistonnya Nanti kita setting ya teman teman Nah jadi ini kita lagi Rayon dulu teman teman Biar lebih matang pistonnya Kadang-kadang ini baru Habis sebelah mesin jadi Pat-patnya biar menyesuaikan Terlebih dahulu teman teman Dan alhamdulillah Untuk mesinnya Udah halus Jadi ini krikasnya Kemarin kan diakalin Ditambal Di last Apa namanya Untuk dudukan lahan sebelah kirinya Di last bubut lagi ya teman teman Untuk mesinnya Udah halus Sekarang Nanti ini tinggal setting 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 dikit-dikit ya Jadi ini kita lagi di jalan baru Teman teman Yang biasa kita Nyobain-nyobain motor ya disini Tinggal Oh ya tinggal gas bull aja ini Ini tinggal Ganti Apa namanya Gas bull Jadi nanti Tadi mau beli papuri padnya Pada kosong Jadi mungkin besok Digantinya ya Kemudian ini Untuk Sambungannya Sambungannya tuh Nggak ada packingnya teman teman Jadi ini bocor Sambungannya Sambungan 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 selamat menikmati selamat menikmati